Atau makhluk dewa? Atau dewa, silahkan. Apakah Anda melihat kejadian itu? Kalau seandainya makhluk dewa, mereka tidak mau masuk lagi ke badan kita. Itu sudah jelas, mereka kan sudah lebih dewa, kan namanya dewa-dewa, mana mau lagi masuk ke. Itu kemungkinan bisa, pas kebetulan kejadian-kejadian itu, saya tidak pay attention, saya tidak mau perhatikan itu. Saya tidak mau lihat itu makhluk apa, yang masuk ke tubuh dia. Itu kemungkinan besar, yang berhubungan karma dengan dia, baru dia masukin. Makhluk yang berhubungan karma, itu makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan dia, dia masih hutang karma dengan dia, itu bisa dimasukin ke siapa. Karena gini, kan tidak semuanya juga dimasukin, yang berhubungan karma dengan dia saja, dia masukin. Itu bisa saja makhluk-makhluk peta, kalau dewa itu enggak. Dewa sudah di atas, enggak mungkin mereka mau ke tubuh kita. Dengan kata lain, itu adalah makhluk peta. Karena saya juga pernah mendengar Bante bilang, radius 100 meter saja, dewa itu enggak tahan loh nyium bau tubuh manusia. Kita manusia ini bau katanya. Ini saya minta waktu ini cukup menarik, ternyata teman yang kesurupan datang hari ini. Boleh di Trawang? Iya. Biar Indigo ada kerjaan sedikit. Silahkan Ibu. Maaf ya Ibu. Boleh berdiri Ibu, biar jelas. Ada lagi mau disampaikan Ibu, silahkan. Maaf ya Ci, setiap kali dia kesurupan, dia seperti kita bilang bidadari yang sedang menari-nari, dan setelah itu dia duduk kemudian bermeditasi, ya setelah menari-nari seperti para bidadari, kemudian dia duduk, dia meditasi. Itu saja, terima kasih. Jangan salah melihat. Kadang makhluk peta ini bisa kamuflase. Mereka bisa merubah bentuknya seperti apa saja juga bisa. Jadi jangan tertipu oleh penglihatan. Jadi bagusnya kita tetap fokus, kalau bisa Ibu meditasi saja. Kalau memang suka melihat-melihat begitu, meditasi saja. Belajar meditasi dengan guru yang benar. Jadi seperti saya dulu juga begitu, jadi saya belajar meditasi supaya bisa, mau lihat-lihat, enggak mau lihat, on, off, on, off saja. Di kontrol, kita kontrol. Yang penting kita sadari. Sebenarnya ya, kalau mau kemasukan itu, karena kesadaran kita itu lagi down, kita enggak benar-benar sadar. Kalau dia mau masuk, kita sudah sadar itu, oh sudah dia mau datang. Kita sadari, jangan terbawa, jangan terbawa arus, ya masuk saja gitu. Jangan menyerah. Kita sadari, kita lawan. Dilawan, jangan diikuti, dilawan. Ya, belajar meditasi. Coba Ibu belajar meditasi, jangan sembarang belajar ya di bihara, kita belajar di guru yang benar gitu. Dilawan, jangan diikuti. Sebenarnya itu bisa itu. Kita sendiri saja bisa. Maksudnya sudah tahu, sudah tahu dia mau masuk, lawan. Jangan diikuti, itu saja. Ada lagi pertanyaan? Bisa, apa? Sudah menjawab pertanyaan Anda, sudah terjawab. Sudah ya, sudah bisa dimengerti ya. Jadi, sebenarnya yang harus kita lakukan itu adalah sati ya, fokus. Jadi, jangan melamun gitu ya. Kemudian jangan menijinkan. Sebenarnya, proses terjadinya makhluk ini masuk ke dalam tubuh kita, bisa kita amati. Kalau kita adalah seorang meditator. Baik. Mana MC? Baik. Jadi, sekali lagi boleh tepuk tangan buat moderator kita, Indigo, ada Olivia, Erlin, dan juga Longyin, dan sepasang suami istri yang akhirnya sudah akur, berkat UBN Indonesia. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Nah, di kesempatan yang baik ini tentunya berikut kami akan memberikan piagam penghargaan kepada moderator dan juga narasumber yang akan diserahkan langsung oleh Ketua Panitia, Bapak Ruby Chandra. Kami persilahkan kepentas. Yang pertama, kepada moderator kita malam hari ini. Kami persilahkan. Biar Sisyong Guanjun bisa mengabadikan momen ini. Silahkan. Ya, diterima. Moderator kita boleh tepuk tangan sekali lagi buat Upasika Sujati. Mantap, Sisyong. Oke. Ya, berikutnya kepada narasumber kita, Indigo pertama, Olivia. Yes. Seklek. Seklek. Iya, jangan pakai flash ya. Itu nasihat mereka. Oke, yang kedua, Erlin. Yes. Oke, ini tadi masukan dari beliau luar biasa ya. Jadi, kalau mau chow tuh, jangan main-main. Oke, kemudian berikutnya, Long Yun. Indigo kita. Yang juga seorang singer. Iya. Kemudian, narasumber kita, suami istri. Oke, saya persilahkan. Bapak Salim dan Ibu Mary. Berdua. Ya, biar kompak ya. Iya. Ya, berdua, Pak. Biar kompak mereka. Iya. Jadi, kalau lihat foto ini, mereka akan akur selamanya. Pak, boleh, Pak. Jangan lihat Pak Ruby nanti. Ciacco. Salah persepsi, Pak. Oke, boleh semuanya foto bareng. Oh, Pak Ruby. Oh, Pak Ruby. Halo. Iya. Boleh foto sekali lagi, Pak? Iya. Sayang, just-nya kalau enggak, di foto sekali lagi, Pak. Iya. Di tengah dong, Pak. Just. Iya. Oke, boleh. Yuk, barengan. Maju selangkah, boleh? Enggak apa-apa. Ini udah, enggak ada lagi maklum peta. Oke, silahkan. Ya. Oke, bertujuh, ya. Yang nampak semua bertujuh, kan? Ada lebih berarti indigo. Oh, iya. Saya nampak, kan? Jangan bilang ada kepala, ya. Oke, terima kasih, Pak Ruby. Luar biasa. Kami persilahkan kembali ke tempatnya para moderator, para narasumber, suami istri yang berbahagia. Kami persilahkan. Luar biasa. Nah, sambil memberikan waktu kepada muda-mudi kita, ya, yang sangat semangat. Oke, kita akan panggilkan langsung untuk penirahan biagam untuk pengisi acara kemarin, Darmatok, Chautu, dan Yengkung, 2018. Di antaranya, muda-mudi kita, ada Randi Ryan Pangestu, langsung kepentas, ya. KMB Usu, atau yang mewakili, kemudian PMV Metajaya, Dragon Sister, Tasya Finkosya, dan Hendra Kui. Itu pengisi acara kesenian yang kemarin. Kami persilahkan, nama-nama yang dipanggil langsung kepentas. Oke, kami persilahkan nama-nama yang dipanggil tadi. Dan yang menirahkan, kami persilahkan, Ketua Walubi Kota Medan, Bapak Ernest Hen, untuk kepentas, menirahkan biagam terima kasih, biagam penghargaan kepada para pengisi acara, Darmatok, Chautu, dan Yengkung, yang lalu. Oke, boleh bergerak sedikit ke tengah, silakan. Longyin, oke. Langsung diberikan yang pertama, Randi Ryan Pangestu. Luar biasa, boleh dibantu, Jessica. Bapak Ernest, boleh lihat ke depan, Pak. Oke. Oke, berikutnya, KMB Usu yang mewakili, Jessica ya. Oh, Josephine, maaf ya. Belum ganti nama ya. Oke. Silakan dibantu, oke. Yang mewakili KMB Usu. Boleh tepuk tangannya buat KMB Usu? Kemudian, PMV Metajaya. Yang mewakili, silakan. Kemudian, Dragon Sister. Dragon Sister. Oke, luar biasa. Kemudian, Tasya. Finkosya. Iya. Oke, ini penyanyi masa kini. Jaman now ya, kalau istilah Bapak Ruby. Dan yang terakhir, Henra Gui. Oke. Yang mewakili juga Josephine ya. Oke. Terima kasih Josephine. Disampaikan nanti ya. Oke. Boleh Pak Ernest, berdiri di tengah, kita satu dokumentasi bersama pengisi acara Dharma Talk kemarin. Boleh kembali, kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu. Thank you. Terima kasih kami persilahkan kembali ke tempatnya. Dan berikutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada penasehat Pandita Burhan atau yang mewakili, Bapak Ernest Chen, Bapak Sandy, Dr. Anthony Lawrence, Romo Mayrusugeng atau yang mewakili. Kemudian dari Panitia, Fadli. Nama-nama yang saya panggilkan untuk kembali naik ke pentas. Saya ulangi, penasehat Pandita Burhan atau yang mewakili, Ernest Chen, Sandy Febrianto, Dr. Anthony Lawrence, Romo Mayrusugeng, Panitia Fadli, Sekretaris Liligo, Lydia Francisca, Sudiawantan atau yang mewakili. Kemudian Upasika Kalianimita, Bendahara, Eli Tukimin. Penanggung jawab, Bapak Brilian Mokhtar atau yang mewakili, Koordinator Lintas Bagian, Fina Wati. Kami persilahkan. Kemudian Koordinator Penjualan Bunga, Lilin Pelita, Mariana Artejo. Penjualan Bunga, Li Hong. Penjualan Buah, Citra. Penjualan Permen, Sani. Penjualan Lilin atau Pelita, Xiaoping. Trainer, Johnny Lee. Meja Persembahan, Hatini. Dekorasi Panggung, Ana. Makanan Meja Leluhur, Xiaoping. Penerimaan Tamu VIP, Janice. Muda Mudi, Josephine Wijaya. Kesenian, Upasaka Dhammasuka Gotama. I.O. Martin. Penerjema Johan. MC kita, Gani. Lakidro Atang. Pelayanan Sangha, Alex Guntur Ginting. Transportasis anggota Sangha, juga Alex Guntur Ginting. Dirijen, Ibu Harina. Tim Kesehatan, Dr. Ivan Sahat Williamson. Perbekalan ataupun perlengkapan, Iksan. Pembagian Barang Persembahan, Rubi Chandra. Susunan Kursi di Lobby. Baskaran, Publikasi atau Function. Alliance Surya, Detika, Dedi. Nah, nama-nama yang panggil, kembali kami ingatkan untuk Kepentas. Kami akan berikan apresiasi, penghargaan, ucapan terima kasih dari UBN Indonesia. Semua sudah naik. Kemudian, Koordinator Jona, Rubi Chandra, sudah di depan. Jona Tim A, Amin. Jona Tim B, Zonyang. Jona Tim C, Chandra Salim. Jona Tim D, Edo. Jona Tim E, Rusli Effendi. Jona Tim F, Suandi. Jona Tim G, Hermanto. Jona Tim H, Nur Siang. Jona Tim I, Wijaya. Lapangan atau Ritual, Hendra Sabaruddin. Dan Sinayan Wijaya. Oke, baik. Kami persilakan yang dipentas dulu untuk diberikan penghargaan. Kami persilakan. Yang terhormat, kami persilakan untuk menyerahkan secara bergantian. Kami persilakan kepentas. Bapak UBN Indonesia, Bapak Tonga Ryojo Akasa, kemudian Dr. Sutrisno, kemudian Bapak Tony Tukimin, dan juga Bapak Charles Tandoko untuk secara bergantian memberikan piagam penghargaan kepada... Baik, kami persilakan Bapak UBN Indonesia, Ketua UBN Indonesia, Ketua Dewan Pembina UBN Indonesia, Ketua Dewan Penasehat UBN Indonesia. Boleh di sini, Ibu Felicity. Ibu, boleh dari sini, kita serahkan langsung. Yang pertama, secara simbolis, secara simbolis saja. Yang pertama kepada Bapak Alain Surya, secara simbolis. Silakan Bapak Tong. Kepada Bapak Tonga Ryojo. Oke, silakan diabadikan langsung. Nanti di bawah baru diganti ya, secara simbolis saja. Oke, secara bergantian Bapak Rupi Chandra. Ya, dilanjutkan saja. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan sebagai apresiasi terima kasih mereka. Tidak ada hentinya, boleh. Kerja keras mereka, bakti mereka, tenaga, waktu, dan juga moral. Sumpangsi mereka, atas sukses terselenggarannya acara Darmatok bersama Yang Mulia Pasang Rimpoce. Berjalan dengan sungguh spektakuler, sukses, lancar. Dan kita doakan juga kepada UBN Indonesia dapat terus simbolis saja, Ibu Feliceti simbolis. Oke, bantu Tasya, Sintia, dibantu saja, dibantu. Secara simbolis ya. Bukan berarti ganti nama ya. Oke, untuk menghemat waktu secara simbolis, nanti di bawah baru dicari yang benar dengan panitia. Baik, kemudian saya panggilkan lagi yang tadi ya. Yang Jona-Jona, yang merasa Jona A sampai Jona I, silakan kepentas. Kemudian, Hendra Sabarudin, Koswandi, Semyanto, Damat Subur, Bapak Sinayan Wijaya. Siaoyen, Suryani Tandi, Lim Hok Lai, Guan Jun. Ya, luar biasa. Dokumentasi kita, kemudian Maxi Seng. Videografi kita, kemudian ada Fiona, Edi Susanto, Herianto Chua. Bapak Ridwan, Humas. Dan yang terakhir, untuk yang menulis kertas Chautu. Yen Ching Chai Chu, A Ping. Oke, silakan, yuk kepentas. Langsung diberikan, boleh? Ya. Oke, yang bagian pertama dulu, yang side A. Boleh kembali kita doakan, UBN Indonesia Together! Together, we are stronger! Terima kasih. Bapak UBN Indonesia, luar biasa supportnya, semangatnya, menelur kepada kita semua hidup Bapak UBN Indonesia. Baik, berikutnya langsung saja yang saya panggilkan tadi, Hendra Sabarudin, Bapak Sinayan Wijaya. Ya, bergantian ya Pak. Oke, terima kasih. Oke, lebih kurang, lebih kurang untuk piagam penghargaan bagi Bapak Ibu, kami persilahkan untuk mengambil dengan panitia. Oke, silakan. Bapak Rituan, Bapak Rituan, Pumas kita, kemudian Aping, Edy Susanto, Fiona, Maxi Seng, Bapak Guanjun, Ya, ternyata Bapak Rudi Rahmat menggantikan posisi Pak ya. Serba bisa nih Pak Rudi. Oke, Bo Guanjun, oke. Langsung saja, yuk, yuk. Yang tadi disebutkan. Kepada panitia relawan, jangan pulang dulu. Kita akan bersama-sama menutup acara ini dengan sebuah lagu dari kita semua. Satu untuk semua, semua untuk satu. Kita harapkan semua bisa bernyanyi bersama-sama. Di atas pentas dan di bawah pentas. Dan tentunya langsung akan dipandu juga oleh Sister Long Yin. Akan bernyanyi bersama kita lagu penutup. Semua untuk satu. Satu untuk semua, semua untuk satu. Secara simbolis. Oke, kurang lebih inilah semangat muda-mudi kita. Yuk, semuanya satu jepretan. Martin. UBN Indonesia. Luar biasa, terima kasih. Bapak-Ibu yang luar biasa baktinya. Kerja kerasnya. Oke, kita akan nyanyi bersama lagu penutup. Kembali saya undang Sister Long Yin. Dragon Sister untuk ke panggung, ke pentas. Kita akan nyanyikan lagu per... Kebersamaan kita. Lagu UBN Indonesia. Jadi seperti yang disampaikan Ketua Panitia. Walaupun hari ini temanya pembubaran. Tetapi kita tidak ada kata bubar. Kita bubar untuk bersatu. Kembali untuk acara berikutnya. Kembali saya... Persilahkan. Di sini kita bersatu Bersama berkarya untuk budara Jangan menyisinkan lengan bajumu Tunjukkan yang terbaik dari dirimu Hargailah nilai kerjasama Jangan sampai ada kata beragian Berbedaan di antara kita Jangan sampai jadi satu penghalang Semua Semua untuk satu tujuan Bersama berkarya untuk kuda, dama, dan sangga Satu untuk semua Semua untuk satu tujuan Mencapai cita-cita mulia Mari sama-sama menyanyikannya ya Sudah bisa kan lagunya ini Lagu ini ada di Lagu Anu Modana Fall One Untuk mencapai satu tujuan deh Kita di sini semua Sedang mengumpul parahmi Membuat kebajikan Untuk bekal kita nanti Sisingkan lengan bajumu Tunjukkan yang terbaik dari dirimu Hargailah nilai kerjasama Jangan sampai ada kata beragian Jangan sampai ada kata beragian Perbedaan di antara kita Jangan sampai jadi satu penghalang Satu untuk semua Semua untuk satu tujuan Berkarya untuk kuda, dama, dan sangga Berkarya untuk budak, dama, dan sangga Satu untuk semua Semua untuk satu tujuan Mencapai cita-cita mulia Mencapai cita-cita mulia Terima kasih Dragon Para tamu kehormatan di depan Kita akan Oke Baik Bapak Ibu Terima kasih Para tamu kehormatan Para relawan Dan juga semuanya Yang tidak bisa kita sebutkan Satu persatu Luar biasa Semuanya untuk Bakti Kepada Nusa bangsa Menebarkan buddha dharma Dalam satu wadah Umat Budha Nusantara Indonesia Together We are stronger Selamat malam Sampai jumpa Namo buddha Amin Ho Ho Sese Kita akan foto bersama Kami undang kembali Bapak UBN Indonesia Ketua Dewan Ketua UBN Indonesia Kita sama-sama foto bersama Bersama para relawan Yuk Di sini Kita bersatu Bersama Berkarya Untuk Budha dharma Sing-singkan Dengan baju Tunjukkan yang terbaik Dari dirimu Hargailah Nilai kerjasama Jangan sampai Jangan sampai Ada kata berakhir Perbedaan Di antara kita Jangan sampai Jangan sampai Jangan sampai Jadi satu Penghala Satu untuk semua Semua untuk satu tujuan Bersama Berkarya untuk Budha dharma dan sangka Satu untuk semua Semua untuk satu tujuan